selamat datang kembali dengan Mike Thee Dicaster jadi today we will going to review tommyka limited vintage tommy tech ini adalah position 11 tahun 1966 dan valk nya masih kaleng dan ini ada protektor ini guys untuk non-colimetric vintage nya LV86F jadi ini adalah temennya yang maroon kemarin Porsche 911 warna oranye, udah lisensi Porsche bahan nya ada 3D print mobil nya keren mungkin tidak hazard, disini cuma seperti itu seperti TLV pada umumnya di belakang nya ada 4C, tommy tech dan customer service dan lain-lain ada disitu semua kita buka dari Blaster nya kita ambil kita ambil so this is the TLV box nya seperti ini guys langsung saja kita open disini ok ok dibawa dengan tisu open ok dikasih silahkan gel jadi ini adalah dari om David dan ini dia mobil nya fuhh cakep sekali vintage one word vintage ok so this is the model saya suka banget yang orang ini lebih lebih apa lebih cakep ya daripada yang merah ya guys ini kita bandingkan oleh merah nya ini nah ini dia yang merah ini yang orang saya lebih suka yang orang sih emang dari awal keluar release saya pengennya cuma yang orang sebenarnya cuman ya yang merah juga ada ya sekalian yang yang merah oke jadi yang orang itu seperti ini ada spion sama kayak yang maroon door handle juga ada casting-an for all sama ya mirip-mirip gitu kita zoom in lebih dahulu oke dan band karet dan velg nya kaleng seperti itu disini ada silver detailing di belakang di belakang juga ada ini sampai ke belakangnya bagian belakang dan kacanya bening banget dan tidak terdapat apa namanya itu headrest ya guys ya headrest nya kagak ada ya headrest nya gak ada kalau yang maroon ada yang orang ini malah gak ada warnanya hitam untuk interiornya di setelnya ada detailing warna coklat atau krem coklat ya itu ya coklat di pegangan tangannya itu bagus banget meskipun cuma seperti itu terlihat gitu guys kalau di foto dan wiper ini wanya itu dengan kaca ya guys ya kacanya clear bagus banget di sampingan kacanya list nya ini ada silver itu seperti itu dan pion nya tidak terdapat reflektor ya di sana ya polos kita lihat ke depan disini ada cup untuk pengisian bahan bakar di depan dan ini dia ini cup bagasi ya kalau cuman dulu depannya apa ya aki atau bagasi mungkin bagasi sih dan ada apa namanya ini logo porsi disini keren banget ada logo porsi nya dan lampunya seperti itu oke untuk lampu itu itu kurangnya cuman ada hitam di tengahnya ya tapi overall oke sih kalau di foto masih acceptable ya oke di sini ada silver tampu untuk detailing lagi dan ada micanya micanya ini untuk lampu shine nya ya kalau gak salah ya nah ini ada plat nomor disini ada silver lagi disininya depan front bumper ini ada silver yang membuat mobilnya itu lebih bagus guys lebih detail oke ini di sampingan sini tidak ada bedanya cuman bedanya mungkin tidak ada spion dan kita ke belakang oke ini dia belakangnya bisa lihat atasnya ini silver belakang porsi ini paling terlihat jelas ya kalau gini ya paling terlihat berbeda gitu oke untuk best view nya itu depan belakang semua best view sih untuk porsi porsi ini cakep sih disini ada tulisan berwarna berwarna emas ya porsi dan satu satunya disawing guys dan bedanya itu disitu ternyata untuk porsi maroon dan porsi orange nah untuk yang maroon ada 911s nya di atas di bawah silver detailing silver kalau yang apa namanya yang orang itu di samping kanan gini 911 berarti bedanya yang ini 911s kalau yang ini 911 aja oke seperti itu dan di lain lainnya juga ada perbedaan yang mencolok ambu stop lamp Mika ada ambu sand untuk belok juga ada dan aksen silver detailingnya juga cukup bagus di belakangnya keren ada plat nomor dan kenal potnya agak menongol seperti itu berwarna hitam oke bawahnya detail seperti yang maroon oke yang maroon seperti itu skala 1-64 posisi 911 jadi meskipun ini 911s cuman platformnya memakai yang 911 juga gak ada bedanya ada dua rivet depan belakang dan seperti ini jadi masalah warna ini juga beda tipe gak cuman warnanya beda maroon dan oran ternyata ada tipe di sini yang menjadikan itu adalah perbedaan varian juga jadi untuk menurut saya kalau kalian memang suka untuk Porsche ini saya sehankan untuk kabel keduanya karena emang gak berbeda ya kedua mobil ini sekipun mirip sih mirip banget kalau sekiranya perbedaan warna kalau kita teliti lagi ada perbedaan varian disini oke jadi untuk kedua mobil ini worth to buy kalau kalian dapat harga ya gak seberapa jauh dari PO itu cukup worth banget ya guys ya dan itu saja review untuk review Porsche 911 ini dan komparasi dengan yang Maroon 911 S dan keduanya yang good jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian menikmati video ini share ke teman-teman kalian and see you on video next thank you for watching guys bye bye ohohohoho i spot the different again ini dia ini ada silver disini oh kayaknya ternyata lebih cakep yang oranye karena ada aksen silver ini disini ini perbedaan lainnya itu ada di sini depan ini guys jadi yang ini tidak ada apa namanya aksen silver seperti ini malah malah yang oranye ada guys yang merah kan itu polos seperti itu kosong aja gitu kalau yang ini ada jadi cukup banyak perbedaan di sini ya meskipun minor-minor tetapi terlihat juga gitu guys oke untuk kalian jika kalian mau mengambil salah satunya ya silahkan sesuaikan dengan cara kalian dan itu saja review dari saya thank you for watching guys and see you on a video bye bye